Setelah ditemukan pesawat Raysia QZ8501, rumah Pramugari Raysia, Kairun Nisa, di Jalan Pipa, Kelurahan Pipa Reja, didatangi ratusan warga. Selain warga, rekan kuliah Kairun Nisa pun turut hadir dan berharap sahabatnya ini selamat. Karangan bunga berduka cita nampak di samping kediaman Pramugari Raysia, Kairun Nisa. Setelah pesawat Raysia QZ8501 ditemukan di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan, Tengah, keluarga Kairun Nisa pun telah mengikhlaskan kepergian mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Sementara rekan-rekan kuliah Kairun Nisa merasa kehilangan sahabat yang pantang menyerah, suka bergaul dan perhatian. Harapannya sih kayak orang lain ya, kayak keluarga lain, optimis dia ada. Sebelum kami, maaf ngomong, sebelum ngeliat memang belum ada, kami optimis dia selalu ada. Banget. Karena biasanya setiap Nisa pulang dari Surabaya, dia selalu hubungin kita, eh ketemuan yuk, eh meet up yuk, kita kumpul yuk, kemana yuk. Поэтому... Terima kasih.